Halo sis and bro kali ini saya akan mencoba membuat cinnamon roll ya jadi roti dimana dia teksturnya itu dia lebih apa ya bukan bukan seperti roti tapi dia sedikit seperti cake atau dia akan lebih crunchy di luarnya kemudian di dalamnya sangat lembut ya di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang dan protein tinggi untuk ukurannya nanti saya akan cantumkan di diskris pion bok ya kemudian di sini saya akan membawa menambahkan dengan telur satu butir kemudian susu cair kemudian gula pasir boleh ditambah dengan brown sugar itu lebih gurih ya kemudian disini ada ragi ada garam kemudian ada margarin yang dicaitkan ya untuk roti standar saja ini boleh ditambahkan dengan pasta vanilla saya memakai vanilla butter dari tofeiko Oke sekarang saya akan mencoba untuk membuat raginya dia mengembang atau tidak ya bisa siapkan dulu susu cair sebagian dari susu cair saya taruh di sini ya kemudian disini akan saya tambahkan gula pasir 1 sendok makan saja cukup nah sudah saya aduk kemudian raginya saya masukkan ya oke nah ini kemudian saya campur sampai dengan baik ya sampai benar-benar tercampur rata Oke saya akan masukkan ya ini ada gula pasir sisa daripada ragi tadi kemudian ada telur satu butir saya masukkan kemudian nanti perlahan saya akan memasukkan susu jangan lupa ya vanilla butter ya ini untuk membuat kue menjadi lebih harum ya saya banyak-banyak sedikit saja Oke sekarang kita akan memasukkan raginya ini raginya sudah bekerja baik ya Nah seperti ini kita adonan mengumpal ya kita masukkan garam dan margarin cair kita akan kocok kembali mixer ya sedikit agak lengket memang seperti itu teksturnya ya kemudian kita beli sedikit tepung ya agar biar nanti menjadi elastis tempat untuk kita taruh adonan kita isi dulu dengan minyak ya agar dia tidak kering dan tetap ini akan kita diamkan sampai dia mengembang dua kali lipat kira-kira satu jam ya sembari menunggu adonan itu mengembang kita akan menyiapkan royang jadi saya akan menggunakan pirek tahan panas yang berbeda ulat ini untuk yang mulut yang besar kemudian untuk yang satuannya atau bisnisnya kita akan menggunakan alihmu foil yang diameternya hingga ya sekitar 10 atau 12 ya oke jadi nanti kita oles dengan mentega aja enggak usah dipakai tepung ya adonan yang tadi kita diamkan dia sudah mengembang dua kali empat ya sekarang kita akan membuang gasnya kita buang gasnya oke kemudian kita akan pindah adonannya ke empat kerja ya papan kerja kita ini tahap merol merol ya jadi kita tipiskan dulu nanti sekira-kira setengah senti ya tebalnya jadi harus presisi dan sama agar nanti rollnya jadi bagus ya jadi tidak ada yang lebih tinggi tidak ada yang lebih pendek ya saya dibutuhkan kesabaran disini ya untuk feelingnya ini saya membuat dari butter kemudian gula malem dan saya beri sedikit maizena kemudian nanti saya taburi dengan kayu manis bubuk namanya juga cinnamon roll ya nah ini untuk apa komposisi bahan nanti saya akan cantumkan di description box oke bisa kira-kira saja kira-kira satu sendok ya setelah lebar seperti ini ini siap untuk kita isi atau kita pilih ya nanti pilihnya ini kita oles ya tidak tidak bisa terlalu tebal ini sampai rata ya jangan ada yang tidak rata karena ini nanti akan dibagi-bagi jangan sampai ada bagian yang tidak teroles dengan feeling sampai ke pinggir ya kita akan taburkan kayu manis ya cinnamon powder disini untuk cinnamon powdernya tergantung dari kesukaan ya kalau ada yang kurang suka tidak usah banyak ini kebetulan saya sangat kemudian saya akan taburkan kismis saya tidak memakai sarung tangan karena ini kan akan di open ya oke di sini tidak usah terlalu banyak asal dan kismis ini sudah saya rendam nanti saya akan berikan caranya untuk topping oke nah di sini yang paling penting adalah cara menggulung golunya eh sorry menggulung rotinya ya ini saya gulung caranya seperti ini ya jadi di sini kita kunci dulu ya ini nah kemudian saya gulung di sini tahapnya akan sangat penting ya agar gulungan daripada cinnamon roll ini rapih kita rapikan jika lengket kita beri tepung lagi sedikit ya Oke gulungannya sudah selesai ya sini meja kerja saya kurang besar nah seperti ini lagi menjadi 12 bagian ya ini kita bagi atau 14 bagian ini kita bagi menjadi dua dulu ya 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 selamat menikmati kita beri topping cinnamon roll eh cinnamon lagi cinnamon powder nah disini juga kemudian kita tata kismis diatasnya ya cukup 3 ginci seperti itu kita oles ya sekarang ya diatasnya seperti ini agar nanti warnanya menjadi cantik ya kita masukkan ya ke dalam oven kita langsung aja masukkan 2 oyan ini ya oke kita tunggu selama 20 sampai 25 menit tutup ya di suhu maksimal ya saya mau pakai 200 derajat celcius api atas bawah kita oles dengan butter setelah matang agar permukaannya lembab ya dan mengkilat hasil cinnamon roll yang kita buat tadi seperti itu ya dan sekarang untuk lebih rich nya kita akan memakai cinnamon powder diatasnya ya untuk lebih harum boleh juga ditambah gula atau brown sugar disini saya tidak terlalu suka manis jadi cukup ya dengan taburan cinnamon powder saja kita buka nah jadinya seperti ini rollnya dia berlapis dan lembut sekali selamat menikmati